Desa Sungsang ialah desa terujung di pesisir Sumatera Selatan yang langsung berhadapan dengan Selat Bangka dalam hamparan Laut Cino Selatan. Terkadang, Wong Palembang manggil masyarakat Sungsang ini sebagai Wong Laut karena memang sebagian besar masyarakat Sungsang berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, desa Sungsang ini ialah desa Tuoh yang diprediksi sudah berkembang sejak masa Sriwijaya. Konten kali ini mengdayat akan berjalan ke desa Sungsang 4 yang menjadi kawasan perlindungan mangrove dan juga akan ke makam ulama penyebar agama Islam di kawasan Sungsang ini yang disebut oleh masyarakat Sungsang Kiai Mesir. Tapi sebelum kita lanjut, insert dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu mengangkat dakwa, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wong Palembang ada di pangku Sari Adi Junjung. Mang Dayat datang ke Sungsang ini idadewean. Tapi bareng adek-adek dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Pertanian, untuk kuliah umum di Sano, dan langsung observasi lapangan mengenai tanaman mangrove. Mang cebice, kali ini Mang Dayat lagi ado di Sungsang 4. Kebenaran kami sekalian buat konten tentang sejarah dan beberapa maklian di sini. Mang Dayat juga bareng adek-adek dari Universitas Sriwijaya. Jadi mereka juga lagi ado kayak penanaman, kayak penanaman mangrove. Ada juga sejarawan kita, Kak Dedi. Kemudian ada Kak Ali, ada Mang Lim. Jadi kali ini berbeda, kalau di konten Mang Dayat sebelumnya, kita di Sungsang 1, Sungsang 2. Kali ini agak maju lagi. Kita ada di Sungsang 4. Ada apa-apa di sini? Ikut terus konten Mang Dayat. Mungkin banyak yang belum tahu, kalau di Sungsang 4 ini, ado ekowisata mangrove. Hutan mangrove ini punya peran penting untuk lingkungan maupun kehidupan manusia. Mulai dari yang ngejago habitat keanekaragaman hayati, yang menahan laju abrasi ataupun erosi, mengendali keperubahan iklim yaitu dengan nyimpan cadangan karbon, dan juga sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat di pesisir. Kalau hutan mangrove ini semakin dikit, wajar baik kan? Kalau iwak laut atau segala hasil laut, itu jadi sarong didapet. Pantainya indah, elok rupawan. Pohon mangrove berjajar sepanjang pantai. Tambah indah, pemandangan. Berdasar ke data tahun 2021 yang diterbit ke oleh Global Mangrove Aliansi, secara global sebanyak 20% mangrove ini ado di Indonesia. Sehingga buat Indonesia jadi negara yang punya mangrove terluas di dunia. Tapi sayangnya, untuk kondisi mangrove di Sumatera Selatan ini, seluas 62,5 hektare masuk dalam status sangat kritis. Sementara 562 hektare lainnya dalam kategori kritis. Atau sebanyak 18,23% dari luasan 345.990 hektare hutan mangrove di Sumatera Selatan. Atau sebanyak 18,23% dari luasan 345.990 hektare hutan mangrove di Sumatera Selatan. Jadi mangce bicek, peh sama-sama kita jago hutan kita ini. Karena hutan kita ini dan bumi kita ini pada umumnya bukan punya kita baik, tapi juga punya anak cucung kita. Jangan sampai anak cucung kita tidak nikmati lagi. Karena bumi ini rusak. Yuk sama-sama kita jago bumi kita ini. Selanjutnya kita berjalan menuju makam Kiai Haji Mesir, yaitu penyebar agama Islam di pedamaran ini. Desa Sung Sang ini terbentuk sejabat ke-17 dari masa Kesultanan Palembang. Desa Sung Sang ini dibimpin oleh Ngabehi atau Kepala Dosun yang bernama Lajim. Kesultanan Palembang juga menunjuk Paluwo sebagai demang yang tugasnya ngawasi lalu lintas pelayaran di Muara Sungimusi. Demang Paluwo dan Ngabehi Ngajim akhirnya berbesar atau menikah ke anak mereka. Nah, sebagian besar dari masyarakat Sung Sang ini ialah keturunan mereka. Menurut catatan Wolster, tahun 1979 memang menunjuk ke bahwa Sung Sang ini sudah dihuni sejak tahun 1600-an. Bukti ini semakin diperkuat dengan disebutkannya Sung Sang pada suatu kesepakatan antara Sultan Palembang dengan POC pada tahun 1681. Bahkan diprediksi Sung Sang ini lebih tua dari itu. Diprediksi It Singh pada saat datang ke Palembang atau ke Sriwijaya pada masa itu, awalnya itu singgah di Sung Sang ini. Jadi bisa diibarat ke Sung Sang ini, ibarat pintu gerbang atau pintu masuk, mungkin sekarang kita omongi beacukainya lah untuk yang masuk ke Sriwijaya ataupun Kesultanan Palembang. Jangan lupa kecap udangnya, buah tangan ketika bertanda. Inilah makam Kiai Haji Mesir atau yang bernama Kiai Haji Mahidin bin Haji Hashim. Masyarakat lebih ngenalnya dengan Kiai Mesir. Beliau adalah wali Allah yang menyebarkan agama Islam atau berdakwah di Sung Sang ini. Sampai sekarang makam Kiai Haji Mesir ini masih sering dihiarahi. Kiai Haji Mesir ialah salah satu ulama karismatik di Sumatera Selatan, kelahiran Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Kiai Haji Mesir ialah ulama yang berjasa mengembangkan Islam di Sumatera Selatan yang merupok ke kawan dari ulama karismatik asal Palembang yaitu Kiai Merogan. Namun Kiai Mesir ini adalah sebutan kawan-kawannya sesama ulama pada saat berguru di Timur Tengah. Konon ceritanya saat itu namanya Kiai Haji Mahidin pernah tertinggung lagi soal Jumat di Mesir padahal sosoknya itu diketahui ada di rumah. Nah semenjak itulah beliau dipanggil dengan sebutan Kiai Haji Mesir. Kiai Haji Mesir berdakwah dengan cara mengadu ke pengajian di Majelis Taklim dan juga di rumahnya. Selain itu Kiai Haji Mesir ialah wong yang menggagas berdirinya Masjid Jami di Desa Sungsang yang saat ini berdiri menggahnian Masjidnya. Selain sebagai ulama beliau juga punya banyak keahlian lainnya. Beliau juga sebagai penghuluh, sebagai tabib dan juga sangat ahli dalam ilmu falak. Letak makam Kiai Haji Mesir adu di Desa Sungsang 4 dan dinaunggi bangunan yang sederhanalah beratap genteng. Di dalam bangunan yang sederhana ini ada dua makam yang diselimuti oleh kelambung Borano Putih. Kedua makam itu ialah Kiai Haji Mesir dan juga istrinya Jeddah. Di deding pemakamannya juga tertulis silsilah dari Kiai Haji Mesir dan juga anak keturunannya. Dari pernikahannya dikanuniai empat orang anak yaitu Siti Hawa, Awaludin, Dulkusim dan juga Palembang. Kiai Haji Mesir dan istri juga punya dua anak angkat yaitu Yaki dan Abu Bakar. Kiai Haji Mesir meninggal pada tanggal 14 Agustus 1936 atau 26 Jumat dilahir 1355 Hijriah di Palembang. Jangan lupa kecap udangnya Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bertanda Ketika bertanda